Setelah Derajan Perpemerintaharaan Kalbar menggelar agenda rilis pencapaian kinerja pelaksanaan APBN selama tahun 2021. Secara keseluruhan, Provinsi Kalbar berhasil meraih persentase positif dalam hal pelaksanaan dan realisasi APBN yang telah ditargetkan. Pertumbuhan penerimaan perpajakan yang naik 20,32 persen dibandingkan tahun 2020. Realisasi PNBP kekayaan negara yang mencapai 31,18 miliar atau 84,31 persen dari target tahun 2021. Realisasi belanja APBN di Kementerian Lembaga juga mencapai hasil yang optimal yaitu dari pagu 11 triliun yang dianggarkan berhasil terrealisasi sebesar 10,59 triliun rupiah. Rilis sekaligus evaluasi yang turut dihadiri oleh Kepala DJKN, Kepala Ditjen Pajak, Kepala Beacukai, dan Kepala Balai Diklat Keuangan Kalbar ini juga memetakan berbagai kendala dan potensi permasalahan pelaksanaan di tahun anggaran 2022. Kakan Wilderjen Perbendaharaan Kalbar, Imik Eko Putro mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kinerja. Kalau kita lihat belanja negara khususnya di Kalimantan Barat menghasilkan capaian positif ya, baik untuk belanja KL maupun dana transfer yaitu ASDAK Fisik, ASDAK Non Fisik atau UMBOS, dan dana desa yang disalurkan melalui KPPN lingkup KPDJB dari Mata Barat. Dari panggung total 11,16,83 triliun, terrealisasi 16,09 triliun atau 95,64 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran 2020. Di antara potensi permasalahan pelaksanaan APBN di tahun anggaran 2022 yaitu belum optimalnya pencapaian target PNBP, dana blokir, serta proses pengadaan barang dan jasa, serta belanja modal yang dinilai belum optimal. Terima kasih telah menonton!